Sari kata oleh SDI Media Mereka harus melalui titik poin yang berada di antara keempat pos tersebut Kira-kira kalau kita tambahkan sebuah stopwatch Untuk menghitung pergerakan waktu tempu Eli Akan seperti apa ya grafik dan jarak perpindahannya Yuk kita temukan jawabannya di video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Bertemu lagi ya dengan Mbak Widyah Di video kali ini kita akan belajar Menggambarkan grafik, jarak, dan perpindahan terhadap waktu Yang dialami oleh benda yang bergerak Nah kita ambil contoh ya pada kasus Eli dalam menjalankan misinya Nah sebelum kalian lanjut tonton video ini Jangan lupa di subscribe dulu ya channel ini Terima kasih Eli dan teman-temannya mulai bergerak dari titik poin ke pos 1 Jika panjang lintasan dari titik poin ke masing-masing pos adalah sama Yaitu 50 meter Dan pergerakan Eli diukur dengan sebuah stopwatch Maka jarak yang ditempu Eli dari titik poin ke pos 1 adalah 50 meter Dalam waktu 10 menit Kemudian Eli dan teman-temannya bergerak ke pos 1 Kedua melewati titik poin dengan menempu jarak 100 meter dalam waktu 20 menit Begitu juga ketika Eli bergerak dari pos 2 ke pos 3 Melewati titik poin Ia menempu jarak 100 meter dalam waktu 20 menit Kemudian mereka bergerak ke pos terakhir yaitu pos 4 Dengan menempu jarak 100 meter dalam waktu 20 menit Sehingga jarak total yang ditempu Eli dan teman-temannya adalah 350 meter Maka pergerakan Eli berdasarkan waktu tempu dan posisi Eli Bisa kita catat dalam sebuah tabel sebagai berikut Berdasarkan data tersebut Kita bisa gambarkan pergerakan Eli dengan sumbu X Merupakan data waktu tempu Dan sumbu Y merupakan data jarak tempunya Maka jarak tempu Eli dapat kita gambarkan dengan grafik sebagai berikut Teman-teman boleh lihat disini Gambar grafiknya Saat Eli dan teman-temannya belum bergerak Maka posisi Eli di 0 meter dalam waktu 0 menit Dan ketika bergerak ke pos 1 Posisinya bertambah 50 meter dalam waktu 10 menit Sehingga akan kita hadapi bentuk grafiknya seperti ini Saat bergerak ke pos 2 Posisinya bertambah 100 meter dalam waktu 20 menit Sehingga akan kita dapati bentuk grafiknya seperti ini pula Saat bergerak ke pos 3 juga demikian Bertambah 100 meter dalam waktu 20 menit Begitu pun saat bergerak ke pos terakhir Posisinya bertambah 100 meter dalam waktu 20 menit Sehingga jarak tempu Eli terus bertambah Seiring dengan waktu tempu yang juga bertambah Maka grafik yang ditempu Eli dan teman-temannya dapat kita gambarkan Seperti ini Nah oke teman-teman Kita sudah membahas tentang penggambaran grafik jarak Lalu seperti apa ya grafik perpindahannya Karena perpindahan itu digambarkan dengan menarik garis lurus Dari posisi awal ke posisi akhir Maka perpindahannya dilakukan Eli Setiap 10 menit dapat kita gambarkan sebagai berikut Nah teman-teman Perhatikan gambar grafik ini Saat Eli dan teman-temannya bergerak Maka posisi Eli berada di 0 meter dalam waktu 0 menit Ketika bergerak ke pos 1 Posisinya bertambah 50 meter dalam waktu 10 menit Sehingga akan kita dapati bentuk grafiknya Seperti ini Dan saat bergerak ke pos 2 Eli bergerak ke titik mula-mula Sehingga menit ke 20 perpindahannya menjadi 0 Ingat ya perpindahan adalah jarak dari titik mula-mula ke titik akhir Jika Eli kembali ke titik mula-mula Maka perpindahannya menjadi 0 Kemudian Eli bergerak ke pos 2 yang jaraknya 50 meter Dari titik mula-mula Maka perpindahannya yang dialami Eli saat tiba di pos 2 atau pada menit ke 30 Adalah 50 meter Sehingga akan kita dapati bentuk grafiknya seperti ini Dan saat bergerak ke pos 3 juga demikian Karena melewati titik awal perpindahannya kembali ke 0 Pada menit ke 40 Saat tiba di pos 3 Perpindahannya Menjadi 50 meter Karena pos 3 berada 50 meter dari titik awal Sama halnya perpindahan yang dialami Eli saat berjalan ke pos 4 Sehingga grafik perpindahan yang dialami Eli dan teman-temannya Dari titik awal hingga ke pos 4 adalah sebagai berikut Oke sampai disini Bapak teman-teman sudah bisa paham ya Tentang bagaimana cara menggambarkan grafik Jarak dan perpindahan yang dialami benda Yang bergerak Nah penasaran seperti apa contoh soal dan pembahasannya Yuk kita pindah ke video setelah ini ya Tentang bagaimana cara menggambarkan grafik perpindahan yang dialami benda